Bacaannya Bacaannya Bacaan malik Bacaan malik Bacaan malik Bacaan malik Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tembo Masyarakat Provinsi Jambi Dimanapun berada Kembali pada siang hari ini Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Kembali saya memberikan informasi Bahwa saya sekarang berada Di kantor KUA Kecamatan Ribubujang Yang ada di jalan pahlawan Kecamatan Ribubujang Kabupaten Tembo Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan Ternyata di musyola Yang ada di kantor KUA Ribubujang ini Sedang digelar manasik haji mandiri Untuk Kecamatan Ribubujang Masa tahun 1444 Hijriah Atau 2023 Masehi Dan hari ini Langsung dihadiri oleh Bapak Kemenak Kabupaten Tembo Kemudian dari Bank Sariah Indonesia Atau BSI Dan juga Dihadiri langsung oleh Ketua IBHI Kecamatan Ribubujang Dan seluruh Calon jamaah haji Kecamatan Ribubujang Yang insya Allah jumlahnya Sekitar 45 orang ini Informasi yang bisa kami sampaikan Ternyata Untuk tahun 2023 Atau 1444 Hijriah Tahun ini Untuk jamaah haji Insya Allah Informasinya tidak ada pengurangan Dan untuk Kecamatan Ribubujang sendiri Ada kurang lebih 45 calon jamaah haji Yang siap berangkat menuju ke Tanah Suci Di tahun 2023 ini Dan tentunya Admin pada siang hari ini Mengucapkan Semoga Seluruh jamaah haji Terkhusus Kecamatan Ribubujang Dan umumnya Kabupaten Tembo Provinsi Jambi Dan Bangsa Indonesia Pulang ke Tanah Air Menjadi Haji-haji yang makbrur Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat di kita semuanya Mari terkait kegiatan ini Kita ngobrol-ngobrol Dengan Ketua IBHI Ribubujang Kemudian dari Perbankan Bang Sariah sendiri Dan yang terakhir nanti Akan dari Kemenang Itu saja Selamat siang Salam Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pada siang hari ini Alhamdulillah Saya bisa ketemu dengan Sampaian Orang penting Di urusan haji Untuk Ribubujang ini Ini dengan Biar masyarakat ngerti Pak Dengan siapa Kemudian Jabatannya di Urusan haji ini Di Ribubujang Sebagai apa Pak Moga Pak Saya Kebetulan Dipercaya Sebagai Ketua Ikatan Persaudara Najib Kecamatan Ribubujang Ya Kalau nama mungkin Sebagian sudah Kenal Nama saya Muhammad Mufadil Dan Kebetulan Sehari-hari juga Tugas di kantor Kauak Kecamatan Ribubujang Sebagai penyuluh Agama Fungsional Kemudian Terkait Keberangkatan Tahun 2023 Ini apa Memang ada Pengurangan Atau penambahan Atau memang Sesuai dengan Jadwal Pak Informasi Yang kami terima Dari Kemenang Untuk tahun ini Kita Kuotanya Pul Jadi 100% Jadi Untuk Jawa Yang tertunda Dulu Insyaallah Bisa Berangkat Semua Akan Menambah Lagi Hingga Saat ini Insyaallah Jawa Kecamatan Ribubujang Berjumlah 45 Orang 45 Orang Yang kami Terima Informasi Dari Kemenang Secara Resmi Kemudian Yang saya Lihatkan Tahapan Demi Tahapan Terkait Manasi Gaji Baik Itu Ditebu Kemudian Dikecamat Terus Berlangsung Ya Pak Ini Untuk Terakhirnya Kapan Kalau Untuk Kegiatan Manasi Itu Ada Beberapa Manasi Yang Saat ini Dilaksanakan Itu Namanya Manasi Mandiri Itu Kami Menjadwalkan Itu Setiap Minggu Sekali Itu Kegiatannya Berlangsung Sekitar 10 Kali Kegiatan Manasi Kemudian Nanti Mungkin Disambung Lagi Ada Manasi Kecamatan Yang Dananya Sudah Dari Kementerian Agama Dan Juga Nanti Sudah Itu Ada Manasi Kabupaten Nanti Setelah Tahapan Itu Dilarui Semua Baru Jemaah Haji Melaksanakan Ibadah Haji Itu Itu Saja Mungkin Pak Yang Disampaikan Pak Terima Kasih Atas Waktunya Dan Sukses Selalu Pak Untuk Seluruh Salon Jemaah Haji Mampu Sudah Yang Sudah Haji Assalamualaikum Assalamualaikum Wab 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 Ijin bang Sepertinya Dari Perbankan Ini terkait Untuk Ongkos Haji Ini Ini nama Banknya Apa Kemudian Apa Gendala Kemudian Untuk setorannya Sendiri Bagaimana Oh ya Terima kasih Pak Kami Dari Perbankan Sariah Khususnya Bangsa Rian Indonesia Khususnya Bangsa Rian Untuk Pelunasannya Jemaah Haji Yang Di Kabupaten Tebu Khususnya Rian Bujang Dan Sekitarnya Itu Bisa Melakukan Pelunasan Di Kecipi Dambi Rian Untuk Pelaksanaannya Untuk Pelunasannya Nanti Sesuai Dengan Data Dari Kementerian Agama Khususnya Kemenang Tebu Dapat Kami Sampaikan Bangsa Bangsariah Mandiri Bang Rakyat Indonesia Sariah Banyar Sariah Jadi Dilebur Menjadi Bangsa Indonesia Untuk Pelunasannya Sudah Kebang Sariah Indonesia Jadi Satu Pintu Untuk Seluruh Jemaah Haji Yang Akan Melaksanakan Pembayaran Ke Bank Dari Kuota Kita Informasi Ada 201 Juta Jemaah Yang Mereka 161 Ribunya Itu Melalui Bangsa Indonesia Jadi Dominan Dari Bangsa Indonesia Untuk Pelunasannya Kemudian Untuk Mungkin Ongkos Sedikit Bocoran Untuk Satu Jemaah Yang Kesana Umum Berapa Kalau Sekarang Ini Kalau Dapat Informasi Dari Kementerian Agama Itu Di Yang 49 Juta An 49 Juta 25 Juta Kurang Lebih 23 Juta Sekian Mungkin Ada Yang Disampaikan Untuk Jemaah Atau Pemerintah Atau Atau Udah Cukup Besarnya Jaga Kesehatan Ikutin Aturannya Ikutin Prosesnya Di bawah Nambah Kementerian Dan untuk Sekait dengan Pelunasan Koordinasi Dengan Bangsa Indonesia Pak Kacampini Sendiri Namanya Siapa Ini Biar Kenal Terima kasih Saya Dengan Kuku Rizaldo Yuzo Terima kasih Pak Izin Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Pak Bisa ketemu Sampan Ini Di Ribobujang Ini Dalam rangka Apa Pak Menasih Haji Mandiri Haji Untuk Kecamatan Ribobujang Apakah Ini Akan Juga Dilansanakan Di Kecamatan Lain Mungkin Ya Tergantung Ini Kalau Ini Mandiri Mandiri Jemaah Nanti Kalau Menasih Dari Pemerintah Itu Kan Nunggu Anggaran Dan Perintah Dari Pusat Terus Kedera Terakhir Pak Ini Kan Untuk Kabupaten Tebu Saya Juga Dengar Informasi Untuk Keberangkatan Sendiri Termasuk Ada Pengurangan Atau Ada Penambahan Atau Pul Pak Kalau Kota Kita Kan Masih Kota Provinsi Nanti Tergantung Jemaah Masuk Waita Inggris Apa Nanti Kita Lihat Jemaah Saya Tidak Apal Jelas Rumahnya Menkat Tidak Salah Saya Perkiraan Di angka 240-an Terakhir Pak Harapannya Pak Kemenang Dengan Seluruh Calon Jemaah Haji Harapannya Jaga Kesehatan Kemudian Tetap Istiqomah Yang Penting Diutamakan Jaga Kesehatan Karena Haji Itu Banyak Baga Fisik Terima Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum